Oke teman-teman, saya coba daftar Ketika saya coba mendaftar disini Metode pembayarannya Disini atas nama saya Disini nama bank Dan disini nomor rekening Tiba-tiba yang muncul seperti ini Dan saya sudah menyelesaikannya Hingga saya bisa mendapatkan gaji pertama dari Youtube Oke, simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua apa kabar Semoga tetap beraktifitas Dan tetap diberikan kesehatan Oke video kali ini saya mau beritahu Informasi kepada teman-teman Seputar masalah yang terjadi Ketika kita akan meng-input Atau memasukkan metode pembayaran Nah disini saya sudah login Di Google AdSense milik saya Dan tentu teman-teman mungkin Yang sedang melihat video ini Karena sedang mengalami masalah yang sama Oke, simak terus ya Nah jadi ceritanya ketika saya masukkan Bank Disini atas nama saya Kemudian disini nama banknya Sudah saya tentukan Oke, lalu Disini nomor rekeningnya Lalu saya centangkan Kemudian saya save Ternyata yang terjadi adalah seperti ini Muncul tulisan seperti ini Unexpected error has accurate Please try again later Ada ini O-R-I-E-H-0-1 Dismiss Dan ini sudah kita Nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman Nah Lalu yang saya lakukan adalah Disitu akan muncul Muncul disini Biasanya ada Minta pertolongan Tetapi disini nggak ada ya Maka saya akan bantu Jadi caranya kita harus menghubungi pihak google nya teman-teman Nah disini saya sudah siapkan Untuk tempat menghubungi Ini adalah cara pertama Kita akan menghubungi Teman-teman silahkan ketik aja Support.google.com Strip by strip get help Kemudian nanti akan muncul Contact us Seperti ini Lalu ada ini ada urutan Satu, dua, tiga, empat Yang harus kita Lalui Nah Kemudian disini Yang harus saya lakukan adalah Karena saya menggunakan Di Indonesia Tadinya saya menggunakan Bahasa Indonesia ya teman-teman Dan ternyata disana Akan di respon Oleh Pihak yang menggunakan Bahasa Inggris Sehingga tidak nyambung Dan mereka mengatakan Tidak bisa menyelesaikan masalah saya Nah akhirnya saya ubah Menggunakan bahasa Inggris Teman-teman ya Jadi Permasalahan tadi Ini Pokoknya nanti teman-teman Silahkan ambil ya Ini nanti di copy Ini di copy Di ambil Kemudian Salin ke sini teman-teman Saya klik aja ya Karena ini sudah ada jejak yang sebelumnya Oke Ini jejaknya sebelumnya ya Nah ini hanya tambahan aja Ini tambahan Please help to fix my problem Ini tambahan aja Tetapi kalau misalnya Tidak pakai itu juga Tidak apa-apa Nah ini dia ya Kita taruh disini Kemudian disini jumlah karakternya Segini ya Tapi kalau mau ikut seperti saya Silahkan Ditambah aja gini Karena nanti Ini bukan di respon oleh mesin Tetapi langsung Tim Atau bagian Yang menangani ini Yang akan Merespon ya Teman-teman Jadi ini By human Bukan by mesin Jadi orang yang akan Menanggapi ini bukan mesin Nah setelah itu Teman-teman silahkan Pilih Next step Lalu nanti akan muncul Seperti ini Silahkan Teman-teman pilih Other aja Oke Yang lain-lain mau dicoba Boleh Tidak apa-apa Nah kemudian Setelah itu Nanti pilih aja Next step Kemudian Nah Nanti kita akan dihadapkan Dengan ini Chat atau email Kemudian Disini Masalahnya belum berhenti Teman-teman Begitu teman-teman Ingin chat Klik Tara Muncul masalah baru Something went wrong Please try again Nah ini apa maksudnya Ini Kita tidak bisa Menghubungi Kemudian kita coba email Twink Sama juga Something went wrong Please try again Muncul lagi masalah Seperti ini Pokoknya saya gak bisa Ini bahasa inggris ya Saya cuman paksa-paksa aja Nah kemudian Sudah muncul seperti ini Lalu bagaimana caranya Caranya adalah Teman-teman itu Harus menggunakan Dua Dua jalan Yang pertama Kalian punya RDP Remote Desktop Konexion Aduh Bingung ya Gak tau RDP Ya Teman-teman punya RDP Dan login Ke Google Adsense Teman-teman dari sana Lalu Ulangi langkah ini Singgalkan di copy ini Support.google.com Strip pay Strip get help Ini Silahkan Buka Teman Kalian Silahkan Kalian buka Disana nanti Lewat RDP ya Dibukanya Di RDP Nah kemudian Cara kedua Kalau memang Teman-teman Gak ngerti Itu RDP Silahkan Teman-teman Menggunakan Extensi PPN 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 Bebas aja Teman-teman Nah diantara PPN Yang berfungsi Bisa Kita menggunakan Chat ini Teman-teman Silahkan cari Touch Touch PPN Caranya Lewat titik Tiga ini Kemudian Masuk Pilih ini Extension Kemudian Disini Posisi Ini Teman-teman Rubah Digeser Kesini Developer Mode Nah nanti Baru Masuk Kesini Lagi Sini Tiga Set Lalu Masuk Kesini Open Chrome Web Store Klik Nah nanti Akan Masuk Ke Chrome Web Web Store Silahkan Diketik Aja Touch Touch PPN Yo Nah yang ini Ya teman-teman Silahkan Di install Aja Teman-teman Oke Ini nanti Klik Kayak gini Ya Add to Chrome Di install Add extension Klik Kemudian Yap Nah kemudian Nanti Oke Ditutup Aja Itu Kemudian Klik Ini Ya Lalu Masuk Ke Sini Biar Dia Muncul Lalu Diklik Diklik Kemudian Nanti Pilih Unit State Oke Pilih Unit State Lalu Dikonek Setelah Dikonek Ini Tinggal Di Repres Ulang Oke Di Repres Ulang Di Repres Ulang Seperti Ini Tapi Ini Saya Belum Connect Ya Ini Saya Tidak Connect Karena Yang Saya Sudah Aktif Cuman Saran Saya Teman Teman Menggunakan RDP Kenapa Karena RDP Alamatnya Akan Beda Beda Teman Teman Tetapi Kalau Menggunakan Ini Nanti Kalian Mungkin Ada Seribu Orang Yang Mempraktekan Ini Nanti Maka Kemungkinan User IP Address Nanti Akan Sama Teman Teman Tapi Kalau Menggunakan RDP Nanti Akan Beda Nah Untuk Teman Teman Yang Mau Pesan RDP Bisa Juga Memesan Di Saya Nggak Apa Nanti Saya Bantu Karena RDP Itu Paling Kisaran Harga 70 An Ke Atas Oke Teman Teman Sudah Bisa Gunakan Dan Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Yang Lain Lain Misalnya Untuk Download Dan Upload Cepat Karena Nanti RDP Itu Kita Bisa Buat Streaming Dan Lain Sebagainya Oke Tapi Itu Saya Tidak Bicarakan Disini Ini Hanya Kita Bicara Untuk Bagaimana Untuk Bisa Chatting Dengan Bagian Ini Ya Nanti Kita Refresh Kemudian Supaya Bisa Chatting Dengan Customer Service Oke Seperti Itu Teman Teman Nah Nanti Teman Teman Silahkan Sampaikan Kalau Kalian Punya Masalah Disini Buat Kalian Tidak Bisa Bahasa Inggris Karena Nanti Itu Pakai Bahasa Inggris Disini Yang Tidak Bisa Bahasa Inggris Kalian Cukup Buka Google Translate Nanti Buka Google Translate Kemudian Disini Disetting Indonesia Disini Inggris Nanti Kalau Dia Balas Lagi Dengan Bahasa Inggris Kalian Tinggal Klik Ini Untuk Sweet Nah Nanti Dicopy Apa Yang Dia Omong Lalu Dipastikan Disini Seperti Itu Ya Saya Enggak Bisa Mencontohkan Disini Karena Punya Saya Sudah Aktif Dan Semoga Teman Teman Bisa Mengerti Dan Apabila Sampai Disini Teman Tidak Mengerti Nanti Silahkan Klik Link Channel Terbaru Saya Disitu Untuk Seputar Youtube Aja Dan Disini Saya Akan Bahas Secara Gamblang Bagaimana Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Dan Saya Akan Tambah Dengan Cara Alternatif Kedua Di Channel Berikutnya Oke Teman Teman Subscribe Aja Karena Sebentar Lagi Saya Akan Upload Di Sana Keduanya Ini Cara Pertamanya Insya Bisa Terselesaikan Yang Penting Nanti Lobinya Lewat Chat Ini Dan Untuk Bisa Masuk Chat Ini Kalian Harus Aktifkan Harus Aktifkan PPN Atau Menggunakan Atau Menggunakan RDP Oke Menggunakan RDP Nah Bila Yang mau Pesan RDP Silahkan Pesan Sama Saya Oke Seperti Itu Oke Teman Teman Semoga Bermanfaat Informasi Ini Insya Allah Nanti Masalah Kalian Akan Akan Diselesaikan Oleh Tim Google Disana By Human Oleh Orangnya Langsung Jadi Ini Bukan Mesin Yang Mengerjakannya Tapi Spesialis Mereka Mereka Sudah Ada Bagian Bagian Yang Menyelesaikan Ini Dan Insya Allah Metode Pembayarannya Nanti Akan Akan Bisa Berfungsi Baik Dan Nanti Perkembangan Apapun Mereka Akan Kirimkan Lewat Email Teman Teman Nanti Lewat Email Disini Ada Banyak Email Saya Sudah Berkomunikasi Dan Mereka Lewat Email Lewat Chat Nanti Pokoknya Perkembangannya Teman Teman Akan Hadapi Sendiri Biasanya Cuma Sekali Dua Kali Selesai Semoga Bermanfaat Video Ini Apabila Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Di Channel Ini Juga Dan Untuk Solusi Metode Yang Kedua Saya Akan Sampaikan Di Channel Yang Terbaru Khusus Saya Berbicara Tentang Youtube Bagi Pemula Dan Semoga Bermanfaat Saya Akhir Sampai Disini Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum